Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Selain canda tawa, juga pemirsa tentunya akan banyak mendapatkan motivasi-motivasi yang sangat berguna untuk kehidupan Anda Dan tentunya semuanya akan disampaikan oleh motivator kesayangan Mama, Uwa, sama teteknya Inilah dia, Cak Lontor Intro Dateng-dateng Motivator itu dateng-dateng WIBOWA, dateng-dateng cengar-cengir, cengar-cengir KZL saya Bapak kezel, kenapa sih Pak? Kezelek Bapak dateng-dateng cemberut, kenapa sih Pak? Saya, mohon maaf, saya yakin Anda semua pasti baik-baik saja Saya nggak perlu tanya kabar, saya kesel gara-gara di belakang tadi ada orang yang ngomongin saya Kenapa? Emang siapa? Cak, kalau ngomongin bagus kan nggak apa-apa Cak Ngomongin bagus gimana? Orang saya bilang Gimana sih ngomongnya gimana? Cak Lontong, Cak Lontong ganteng Cak Lontong baik hati, Cak Lontong langsing Ayo ya 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 Apa nggak? Fiseling Lagian Bapak, emang siapa sih Pak yang ngomongin Bapak di belakang? Saya tadi pas ngaca ada yang ngomong gitu Kalau ngomong di cermin kan berarti ngomong di depan Bapak Pak, obatnya udah diminum Diminum Pak Saya paling nggak suka orang yang ngomong di belakang Di depan ngomong apa, eh di belakang ngomong apa Kan sama Kan biasanya beda Di depannya manis, di belakangnya ngejelekin Beda dong harusnya Harusnya Banyak yang gitu Saya nggak suka Iya makanya jangan menjelek-jelekan orang itu Banyak musuh dalam selimut Lagian ngapain musuh dalam selimut kita Itu namanya mengendip-endip Mengendap-endap Mengendap-endap itu kalau gede Kalau udah ketutup selimut Mengendip-endip Nggak boleh Ada orang itu harus bisa dipercaya Ingat ya Ingat Jangan sampe lupa Apa Nah ya ingat Jangan sampe lupa Sini arahnya tuh Bapak tuh Kenapa kok tiba-tiba Kayak gitu tiba-tiba datang-datang marah-marah Bagaimana kalau kita bahas tentang kianat Kianat tuh kayak gimana sih Pak Ini menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Kianat itu sulit atau tidak bisa dipercaya Tapi Pak kalau kita lihat sepertinya ini harus disembuhkan nih Pak Bukan disembuhkan ini bukan sakit atau bukan masalah Sebenarnya ini bukan disembuhkan tapi diterapi Diterapi Dilatih dilatih Karena ada metodo yang bagus Tengah cara apa sih Pak? Tengah cara apa sih Pak? Tengah cara apa sih? Tengah cara apa sih? Yang harus diterapi tuh yang mana ya? Makanya Gak dita apa dia sih? Ini terapi apa sih Pak? Terapi tuh apanya? Teh yang gak rapi Pak? Wah Pak Wah kacau Pak Pak kalau rapi kan AA bukan teh Terapi Teh itu gigi Pak Wah ini Pak gimana Pak harus kita apa ini Pak? Aduh kita sikat kayaknya Sikat pake apa sih Pak? Pake yang biasa aja yang kotak-kotak itu Aduh yang kotak-kotak apa ya? Tahu Tahu Pak bulut Pak? TTS T-T-A Sikat Tegi Suri Baiklah di tengah-tengah kita sudah ada dua peserta perwakilan dari dua tim yang akan siap beradu di TTS kita kali ini Sudah ada Kak Bedu dan juga Kak Ronald Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan Ada 500 ribu rupiah dipotong pajak untuk pemirsa yang bisa menjawab pertanyaan dari calon Berikut ini Ya Tujuh kotak jawabnya huruf kedua i Ada tujuh kotak huruf kedua i Dan pertanyaannya Bayi biasanya makan titik-titik Nah Jawabannya itu bisa langsung cek Instagram kita atloib underscore net Dan nanti disitu bisa lihat ada postingan foto ya Ada postingan foto soal Nanti Tinggal jawab aja di kolom komen dan jawabannya yang paling tepat dan juga paling cepat munculnya di kolom komen itu akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak Selain itu Bagi pemirsa juga bisa mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB dengan cara mengirimkan pertanyaan dengan jawaban sekaligus alasannya melalui video ya Formatnya video Formatnya video Dikirim ke email kita di waktuindonesiabercanda At gmail.com Nanti kita tayangkan ya untuk yang paling keren, paling kecil Oke kalau begitu sekarang disini sudah ada Kak Bedu dan juga Kak Ronald Sendiri-sendiri nih Sendiri-sendiri ya Kita hadirkan langsung dong Ca Ini bingung kamu kita kadang lemari ini Langsung saja inilah dia Gista dan juga Tanta Terima kasih 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 Oke kalau gitu kita akan mulai ya Nah bagi pemenang malam ini Apa yang bisa dibawa pulang silahkan Bung Alek Teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil hadiah tas merek terkenal Yang dipersembahkan oleh sunblock lima roda Kokoh dan tahan lama Memblok sinar matahari Supaya dia tidak bisa menghubungi Anda lagi Silahkan bawa pulang Tanduk lima roda Kalau hadiahnya atas perempuan Masa kita dapat hadiah atas perempuan Tapi jadi kurang motivasi buat menang nih Tuh kanan bisa kasih kejutan untuk pasangan dirumah Itu Karena gue pengen tasnya Pengen, pengen Gak usah ikut quiz aku beli Editan pertama Oke langsung lihat soalnya dong car Siap ya Ini dia tetes kita Kesempatan tim Adul, Gista dan Bedul memilih nomor 2 Satu mendatar Satu mendatar Kita lihat ada enam kotak huruf I di kotak yang kedua Nah, tahu Niji Tahu Nah, tahu vokalisnya Nah, vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Nah, pasti Biasanya bisik-bisik Tempel-tempelin gitu Terus manggilnya Ibu Kan biasa langsung manggil namanya Eh, dia mau bisik-bisik bisa busuk Tiga Oke, empat ribu Tiga ribu sembilan Oke, jawabannya Girang Girang Bukan Girang Iya, kalau Gayanya atraktif pasti Girang Iya, sih Girang Kalau lagi sedih Masuk akal Vokalis Niji Vokalisnya Girang Niji Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Pasti Girang Apakah itu Bapak? Lijus sih Tantal dan Ronald punya jawaban lain Gimana Bapak? Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Tuhan Kan dia bernyanyi Iya Kata lainnya adalah Mulai lagi Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Pasti Biduan Biduan Banyanyi 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 Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Pasti Biduan Apakah itu jawabannya? Bukan Banyanyi Penyanyi Banyanya Banyanyi Banyanyi idi Banyanyi 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 Menchak 조 kenapa gak kepikir ini yang gak punya pikiran aja apakah lincah juga benar jawabannya vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif pasti diajak diajak sama siapa? diajak sama bandnya lah kalau gak diajak dia pasti murung makanya diajak dia girang kan bisa gak kerasi kalau dia vokalin sudah kewajiban gak usah diajak juga udah pasti nyangin dateng yang ngajak dia pak justru yang ngajak dia eh sok tau sok tau diajak apa ngikut? diajak lah ada callingan kan kalau gak ada callingan Pak berani dateng Pak yang namanya diajak kalau di grup ini misalnya mereka tadinya berkelompok nih ngajak yang luar mereka kan udah berkelompok Pak gak usah ngajak lagi emang udah barengan Pak kalau yang diadak betul edisional Pak makanya anda kalau punya grup sering bubar tuh karena gitu satu grup main yang satu gak diajak didiemin diajak sudah tau kabar terbaru? apa tuh? tau kabar terbaru dari Giring Niji? tau yang mana? dia sudah istirahat oh iya itu kan makanya itu anggota partai politik dia gak diajak lagi sekarang ya itu kan sekarang dia gak ngomong yang waktu itu makanya karena diajak dia gak jingkrak jingkrak di atas tanggung politikus gidi gidi oke berarti jawabannya untuk satu mendatar adalah diajak timbe silahkan petinju yang beberapa waktu yang lalu mengalahkan McGregor pasti 1,7 kalau gak salah seharusnya triliun seharusnya kita tau ya gak mungkin siapa ya oh kok tau oke soalnya lagi petinju yang beberapa waktu lalu mengalahkan McGregor pasti pasti tahan pukul serius sorry Tantra gue ambil kebutuhan sendiri gak apa-apa gak apa-apa saya juga gak bisa mikir kok panjang banget masalahnya petinju yang beberapa waktu lalu mengalahkan McGregor pasti tahan pukul oh yes apakah itu jawaban betul dong salah oke timbe silahkan petinju yang beberapa waktu lalu mengalahkan McGregor pasti diajak bapak belur bapak belur bapak belur bapak belur bapak belur coba tapi faktanya enggak cak bapak belur pak tidak ada luka sama sekali loh make my weather tuh ada ada ini kan cuma kuih cuma pertanyaan bapak belur bapak belur kita kunci jawabannya bapak belur petinju yang beberapa waktu lalu gak yakin iya aja udah gak yakin gak berani Veto kayak gitu Eh Duk bag2 Duk jujur dong Duk gak boleh gaya ini tuh ini demi kepentingan tim jawabannya yang lain campaikan kalau berani Bagaimana apakah setuju jawabannya babak belur saya ikut aja baik kita kunci petinju yang beberapa waktu lalu mengalahkan McGregor pasti babak belur apakah itu jawabannya petinju yang beberapa waktu lalu mengalahkan McGregor pasti pakai tangan makanya tadi Bapak ini enggak boleh karena tinju pakai tangan kaki enggak boleh pakai motor Pak emang pernah lihat dia pakai sendok Pak ya enggak pakai tangan Mas dia namanya pakai tangan kalau pakai tangan kalau pakai kaki sepak takraw ya Pak menurun ya datar ya ada yang ditulis di surat kabar tim A menjawab apa yang ditulis di surat kabar adalah cerita-cerita berapa berani-berapa berani-beranak Hai salah apa silahkan lagi Oke baik tim A jawabannya adalah cerita-cerita apakah yang ditulis di surat kabar cerita-ceritanya pakai yang ditulis di surat kabar terbit-terbit kalau nggak terbit kan nggak bisa dibaca kertas bisa kebaca bisa ada yang bilang kertas yang ditulis di surat kabar setelah yang satu yang namanya pengawas dia adalah kerjanya mengawasi bukan nungguin beda kalau nunggu itu haji penjaga nungguin tapi kalau pengawas dia pengawasi pekerjaannya duduk iya bu adik adik iya bu adik iya bu ya kali Terima kasih.